Intro Mendoan, menyatu dalam doa dan rendungan dari Katedral Kristus Raja Burwokerto Jum'at 18 Maret 2022 bersama saya Frater Yohanas Hari Gunawan Wibisono Saudari-saudara yang terkasih mari bersama-sama kita merenungkan bacaan Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43 dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46 kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya inilah Injil suci menurut Matius dimuliakanlah Tuhan sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi dengarkanlah perumpamaan ini seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya ia menggali lubang tempat mengemeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain ketika hampir tiba musim petik ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu yang seorang mereka pukul yang lain mereka bunuh dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka pikirnya anakku pasti akan mereka segani tetapi ketika para penggarap melihat anak itu mereka berkata seorang kepada yang lain ia adalah ahli waris mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita maka mereka menangkap dia dan melemparnya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya kata Yesus kepada mereka belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru hal itu terjadi dari pihak Tuhan suatu perbuatan ajaib di mata kita sebab itu aku berkata kepadamu kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu mendengar perumpamaan Yesus itu imam-imam kepala dan orang-orang farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya maka mereka berusaha menangkap dia tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap Yesus Nabi demikianlah sabda Tuhan terbujilah Kristus saudari-saudara yang terkasih bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini sesungguhnya mengajak kita untuk melihat bagaimana sikap kita bagaimana diri kita di dalam mengambil keputusan di dalam bertindak tentu ada latar belakang yang senantiasa melandasi setiap tindakan dan sikap kita bagaimana kita mampu untuk bersikap secara bijaksana bagaimana kita mampu untuk bersikap secara mawas diri hal ini senantiasa diingatkan kepada kita melalui sabda yang terkhusus kita dengarkan hari ini bagaimana Yesus memberikan perumpamaan seorang penggarap-penggarap tersebut bagaimana sikap-sikap dari yang penggarap tersebut menunjukkan bahwa penggarap tersebut senantiasa dikuasai oleh rasa ingin memiliki rasa ingin mempunyai sehingga ketika Tuhan Tanah tersebut mengutus orang-orang mereka tidak memberikannya apa yang menjadi hak dari Tuhan Tanah tersebut tetapi malah justru mendatangkan petaka dengan menyiksa dengan juga bersikap secara egois maka dari itu ini menjadi pertanyaan bagi kita apakah kita sudah sungguh bersikap bijaksana ataukah kita masih melandasi atau melatar belakangi segala keputusan kita dengan mengutamakan ego diri kita sehingga bahkan ketika Tuhan hadir pun kita tidak mampu menyadarinya maka mari bersama-sama kita menyadari kembali bagaimana diri kita ketika berdiskresi mengambil suatu tindakan suatu sikap sudahkah kita sungguh berpikir secara bijaksana ataukah kita masih menggunakan ego kita menggunakan nalar kita tanpa memperhatikan apa kehendak Tuhan bagi kita hari ini mari kita berdoa Allah Bapak yang penuh kasih utuslah roh kudusmu agar kami mampu untuk senantiasa berpikir secara bijaksana sehingga di dalam mengambil setiap keputusan kami senantiasa engkau sertai kami senantiasa engkau naungi sehingga kami mampu tidak gegabah di dalam mengambil keputusan kami agar kami juga tidak mengandalkan ego kami melainkan kami mengandalkan sungguh apa yang menjadi kehendakmu dalam diri kami agar kami mampu sesungguhnya senantiasa mengarahkan diri kepadamu ini semua kami mohon kepadamu Bapak dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami amin semoga Tuhan berkati kita melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin selamat beraktifitas Tuhan memberkati dan salam mendoan Terima kasih telah menonton